waduh di dalam festival kita agak kerak-kerak kuning kayak gini nih susah banget ini untuk dihilangin nih teman-teman nah gimana sih caranya bagaimana bisa dihilangin dan bisa kincul lagi kayak jamur-jamurnya ini nih yang kuning-kuningnya ini sangat mudah sekali simak videonya sampai habis jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adek kreatif disini kita akan membuat hal yang mudah murah bermanfaat dan tentunya kreatif oke teman-teman di video kali ini kita akan membuat gimana sih caranya biar wastafel kita agar kinclong monclong monclong ya teman-teman nah seperti di video sebelumnya teman-teman kita melihat di wastafel kita ada kerak-kerak kuning bahkan ada jamur-jamur yang ada di wastafelnya ya teman-teman apalagi disini juga kita bisa membersihkan yang namanya kerang-kerang yang sudah berjamuran teman-teman nah gimana sih caranya hanya dengan dua bahan mudah seperti ini yang biasa kita temukan kita bisa membuat wastafel di rumah kita jadi kinclong lagi teman-teman oke gimana caranya langsung aja kita akan ke tutorialnya teman-teman nah yang pertama kita siapkan sebuah cepu elek-elek seperti ini ya teman-teman untuk kita jadikan wadah teman-teman nah langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan sebuah garam dapur ini teman-teman ya ini garam dapur yang sudah kita masukkan di dalam sebuah wadah dan langsung aja kita taruhin aja teman-teman kurang lebih satu sendok garam dapur teman-teman nah oke oke mantap hanya sedikit aja ya kita cobain sedikit satu sendok seperti ini dan langkah berikutnya adalah langsung aja kita akan memasukkan sebuah pepsoden seperti ini atau pasta gigi yang lainnya ya teman-teman nah perlu diketahui ya teman-teman di dalam pepsoden ini mengandung banyak sekali bahan-bahan yang dapat membersihkan atau mengkinclongkan suatu benda ya teman-teman gigi aja bisa putih ya nah ini langsung aja kita masukkan teman-teman ya oke langkah selanjutnya adalah kita akan mengaduk-aduk bahan ini sehingga menjadi bahan yang kental ya teman-teman ya oke mantap setelah sudah tercampur seperti ini jadi seperti pasta seperti ini ya teman-teman nah ini jadi pepsodennya atau odolnya ini jadi lebih kasar-kasar ya teman-teman karena bercampur dengan garam ini akan menjadi sebuah alat ataupun cairan yang sangat bagus sekali untuk membersihkan kerak ya teman-teman oke langsung aja seperti apa fungsinya langsung aja kita markijal mari kita jajal oke teman-teman disini kita lihat ya teman-teman tadi kuning-kuning seperti ini ya teman-teman tuh ini kuning-kuning seperti ini bisa kita lihat ya ini juga kita bisa bersihkan ya teman-teman tutup dari kerang ini kan kotor sekali nah ini kita akan kinclongkan hanya dengan menggunakan bahan ini ya teman-teman tadi ya nah oke langsung aja kita kinclongkan teman-teman oke kali ini kita akan menggunakan yang namanya ini teman-teman sikat gigi tadi ya teman-teman ya oke kita akan gosok-gosokkan aja nih yang disini hitam-hitamnya kita lihat ya kuning-kuningnya akan hilang dan bersihlah teman-teman oke kita lihat terlebih dahulu wow mantap kuning-kuningnya hilang teman-teman ini yang belum terkena ya teman-teman ini yang belum yang bagian sini ini belum saya gosok-gosokin lagi nah kita gosokin lagi teman-teman menggunakan ini nah ini dia akan hilang tadi warna kuning-kuning dan ini menjadi hal yang sangat mantap nah ya di bagian tadi ini warnanya kuning-kuning teman-teman tapi tadi kita menggunakan ini hanya dengan menggosok-gosokkan kalau bisa sih lebih keras tapi ya enggak perlu keras-keras banget nah ini juga nih tadi kita lihat ya teman-teman ada bagian sini ini kita akan menggunakan lagi lagi nah ini sangat mudah sekali kita noda-noda yang ada di sini jamur-jamur jadi bisa bersih kembali teman-teman ya kerak-kerak misalnya ada kerak-kerak di sini oke di bagian bawah sini biasanya ada kerak-keraknya nih kita gosok-gosokkan pakai ini dia akan hilang teman-teman oke sangat mudah dan sangat gampang sekali kita aplikasikan di rumah kita khusus untuk ibu-ibu ini ini bisa sangat bagus sekali ya ibu-ibu nah jadi hilang warna kuning-kuningnya mungkin kalau tidak terlihat nah ya kuning-kuningnya hilang ya teman-teman semua mau kuning-kuning noda-noda yang susah ataupun kerak-kerak hanya dengan menggunakan bahannya ini kita bisa menghilangkan ya teman-teman oke yang sekarang yang ini ya teman-teman tadinya nih bisa dilihat ya ada kuning-kuningnya susah sekali banyak keraknya teman-teman hanya dengan menggunakan ini kita bisa meng-bersihkan kerak-keraknya teman-teman ya nah ini kita gunakan aja kayak gini dan langsung kita kosok-kosokkan teman-teman ya kita lihat nanti hasilnya akan kiclong-kiclong lagi oke teman-teman kita bisa lihat ya teman-teman ini udah kita kosok-kosokkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman untuk lebih maksimal kita bisa menggunakan pembersih-pembersih yang lainnya teman-teman ya seperti kayak kawat-kawat seperti itu ya teman-teman teman-teman itu bisa juga membantu untuk membersihkan sehingga menjadi kiclong juga teman-teman oke kita bersihkan ya teman-teman kita lihat hasilnya wow ya teman-teman bisa kita lihat ya teman-teman kiclongnya luar biasa sekali teman-teman ya yang tadinya buluk seperti itu ya apa namanya yang tadinya buluk ya tidak ada nggak bersih nggak mengkilap ini menjadi kiclong sekali teman-teman dan ini penggunaan ini kita bisa gunakan di waskavel-waskavel yang menggunakan aluminium ya teman-teman jadi kalau aluminium ada yang kotor-kotor berkerak bersusah sekali dibersihkan dengan menggunakan ramuan ini cairan ini kita bisa membersihkan lagi dan seperti baru lagi teman-teman oke pastinya ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita semua dalam kehidupan ya teman-teman bisa dirasakan secara langsung jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ke semuanya teman-teman agar orang lain juga mendapatkan manfaat dan informasi yang sangat bermanfaat ini teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap abone ol